Telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC Dengan demikian DPR RI akan menindaklanjuti surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru Tentu saja telah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan dewan dalam hal ini Komis 1 DPR RI untuk melakukan pembahasan termaksud fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh presiden Selanjutnya Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper tes di dalam rapat paripurna Untuk dapat mendapatkan persetujuannya DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan presiden Akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan Bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang TNI Tentu saja persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh presiden Disampaikan kepada presiden paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses dan terhitung Sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI yaitu hari ini Dan DPR RI akan menjalankan proses tersebut Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku Dan kita akan segera dapat mengetahui apakah Panglima TNI yang akan diusulkan oleh presiden Mendapatkan persetujuan dari DPR Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Proses dan mekanisme terkait dengan usulan pengganti Panglima TNI yang sekarang Dan pengangkatan calon Panglima TNI yang akan datang Akan segera kami proses sesuai dengan mekanismenya yang ada di DPR Dan semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi Alhamdulillah Akhirnya Ya sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan Akhirnya sudah jelas ya yang terpilih jadi Panglima TNI dan Saya secara pribadi Mengucapkan selamat kepada General TNI Andika Perkasa Ya menjadi calon Ya Menjadi Panglima TNI Dan ini calon tunggal Selamat Semoga TNI semakin jaya Semakin maju ke depan Dan tentunya Semakin dekat dengan rakyat Semakin profesional Nah itu harapannya Jadi ini sudah terpilih saudara-saudaraku Ya kita hanya berharap TNI semakin di cintai rakyat dan TNI semakin profesional Karena disini Pak Jokowi memilih General Andika ini Menjadi calon tunggal Panglima TNI Nah itu prediksi yang saya sampaikan beberapa bulan lalu Ya prediksi Prediksi satu ini sudah Berjalan ya Jadi prediksi saya beberapa bulan yang lalu itu adalah General Andika menjadi Panglima TNI Ledjen Dudung Menjadi kasat Pak Hadicah Yanto yang sekarang Panglima TNI akan menjadi KSP Nah satu yang sudah terbukti prediksinya yaitu General TNI Andika menjadi Panglima TNI Nah sisa dua nih Prediksi saya yang belum Belum Terjawab Yaitu Pangkostrak sekarang Ledjen Dudung menjadi Kasat Itu prediksi saya Karena ada hitung-hitungan rumusnya lah Anunya Kemudian Pak Hadicah Yanto nanti Menjadi KSP Kemungkinan mengganti Pak Muldoko Jadi dua ya sisa dua nih Berarti satu prediksi sudah jalan kawannya Jadi ini tadi sudah dibacakan oleh Kutua DPR RI Puan Maharani Nah ini sedikit ya Karena memang ini Pak Presiden Jokowi Sudah mengirim surat ya Atau surprise surat presiden Mengenai pergantian calon Panglima TNI Kepada pimpinan DPR RI Yaitu hari ini Rabu tanggal 3 September 2021 Dan ini sudah ditindaklanjuki Nah dimana disini Jokowi telah memilih General TNI Andika Perkasa Sebagai Panglima TNI Yaitu menggantikan Marsikal Hadicah Yanto Nah ini Dan itu ya Tadi sudah kita dengarkan sama-sama Dan Ini akan dilakukan mekanisme di DPR Sehingga bisa dilakukan fit and proper test Masih ada ya TNI-nya Kegiatannya Jadi ini sudah terjawab sudah kawan Selama ini Tika-tika pertanyaan Siapa yang menjadi Panglima TNI Ya Siapa ini Yang jelas Ini pergantian jabatan ini adalah sesuatu yang Lumrah Yang sangat lumrah Sehingga diharapkan Kita semua Cukup mengikuti Perkembangannya Ya Karena kemarin saya ditanya Siapa Panglima TNI Maka ya Prediksi-prediksinya ya Bulan lalu sudah tepat ya Pak Andika Ya Sekali lagi sukses selalu General Mengembang amanah Sebagai Panglima TNI Dan tentunya Harapan Rakyat Indonesia Adalah TNI Sebagai tentara rakyat Tetap Dekat dengan rakyat Dan semoga semakin Dicintai oleh Rakyat Nah itu Itu harapan kami Sebagai Rakyat Indonesia Nah silahkan Saudara-saudaraku Berikan masukannya Lewat kolom channel ini Pesan saya Hindari komentar Atau Status Yang bernuansa Kebencian Hinaan Cacian Makian Hujatan Merendahkan Ataupun Meremehkan Sekilas tentang General Andika ini Yang saya pernah bahas dulu Bahwa General Andika Waktu masih berpangkat Lieutenant Kolonel Bersama dengan Pak Ahaye Yang sekarang Ketua Umum Demokrat Itu Beliau berdua Sangat berjasah Di dalam Berdirinya Universitas Pertahanan Yang sekarang Unhan Yang dimana Ibu Megawati Putri Sekaligus Selaku Ibunya Puan Maharani Pernah Menjak Apa Mendapat Gelar Gelar Doktor Di Universitas Pertahanan Tersebut Jadi Memang Sudah tidak Diragukan Jasa-jasa Pak Andika ini Oke kawan Ini saja Sebagai informasi Jangan lupa like Comment and share Salam Hormat Buat Panglima TNI Yang baru Salam Hormat Buat Sahabat Keseluruh Rakyat Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa